bismillahirrahmanirrahim yang bisa kita kerjakan untuk bangsa kita mana kaedah infaknya seharusnya anda muncul saat ini saya 500 miliar saya 300 miliar bekerja di Indonesia ambil hasil dari Indonesia sekarang Indonesia butuh anda ada 3 ibu yang kita mesti berbakti ibu yang melahirkan kita surga terletak dalam bakti kepadanya ibunda kita umul mu'minin istri-istri Rasulullah SAW ya sudah tidak ada saat ini cara berbakti kita menjaga kehormatannya menjalankan apa yang telah diajarkan oleh mereka sebagai petunjuk dari Rasulullah SAW ibunda kita dan ibu kita yang ketiga ibu pertiwi kita tempat kita bernau tempat kita berpijak sekarang ibunda kita sedang sakit maka anak-anaknya harus membantu kembali anak-anak ibu pertiwi sekarang sudah ada yang jadi pejabat jadi presiden, jadi menteri jadi jenderal jadi pengusaha hebat ya Allahu Akbar kenapa kita tidak bersatu membantu ibu kita untuk sehat kembali ayo kita bangun sehatkan ibunda kita jangan sampai harta-harta ibu diambil oleh orang-orang lain jangan sampai harta ibu dikuras oleh orang lain jangan sampai kita membuat ibu semakin sakit dengan berselisih, bertengkar kita punya dasar, punya falsa apa nilai ketuhanan ada ketuhanan yang maesah nilai kemanusiaan ada kemanusiaan yang ada dan berada persatuan kita harus satukan persatuan Indonesia kerakyatan dipimpin oleh hikmat biaksana dalam perusahaan perwakilan kehadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu falsa apa kehidupan kita berbangsa, bernegara nilai syariat hadir di dalam ibu kita sekarang sedang sakit apa yang bisa kita kerjakan mohon maaf saya ingin mengingatkan karena sifat negarawan itu dibutuhkan dalam kondisi kritis seperti saat ini orang hebat itu muncul dikala ada musibah dan orang-orang yang cuma numpang kehidupan atau bahkan mencari hal-hal yang buruk dalam kehidupan akan kelihatan seperti dalam situasi seperti saat ini maka semoga kita diberi petunjuk semoga Allah menyatukan kita semua menjauhkan dari perpecahan bersatu untuk kita membangun negeri kita dan bagi orang Islam satu penting yang harus dijaga meniatkan semua sebagai ibadah karena Allah SWT itu yang akan meringankan hisab kita dihadapan Allah mohon izin sekali lagi saya mengingatkan karena sayang saya cinta saya kepada Ibu Pertiwi sebagai bagian dari tugas kita untuk berkhidmat demi ibadah kepada Allah SWT selamat menikmati